Kenok-kenok, misi kita mau kasih info, darling. Di sini ada yang tahu Kokedama? Coba cung tangannya. Bukan, bukan teori konspirasi. Bukan juga ilmu sihir. Apalagi tebak-tebakan bapak-bapak. Tapi ini Kokedama. Salah satu seni yang unik loh, darling. Yaitu seni merangkai tanaman asal Jepang. Kalau kalian pecinta anim, nonton Jujutsu Kaisen. Pasti kalian tahu dong senjata yang dilempar sama Hanami yang bulat-bulat kayak bola gitu. Nah, Kokedama ini bentuknya mirip banget seperti itu. Namun, pada bagian atas terdapat tanaman yang masih hidup. Kokedama ini menjadi media yang sekaligus menggantikan peran pot sebagai wadah. Kalau kita lihat sejarahnya, Kokedama ini berasal dari bahasa Jepang. Koke yang berarti lumut dan juga dama yang artinya bola. Karena bentuknya yang seperti bola namun berlapiskan lumut. Untuk membuat Kokedama ini gak pakai kata sulit. A.K.A. gampang banget. Pertama-tama, kalian siapin dulu bahan-bahannya. Tapi bukan bahan omongan ya. Kalian bisa siapin lumut atau serabut kelapa. Tanah, air, tali, dan pastinya tanaman. Nah, untuk tanamannya sendiri, kalian harus pilih-pilih ya. Sampai banget kayak mau pilih jodoh. Harus dipilih yang pas. Tanaman yang bisa digunakan pada Kokedama haruslah tanaman yang gak karanya kecil. Seperti tanaman janda bolong, sirih gading, pakis, begonia, dan masih banyak lagi. Setelah semua bahan siap, langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah membungkus akar tanaman dengan mos atau lumut yang sudah dibasahi. Bungkus akar tanaman membentuk bola hingga menutupi semua bagian akar. Mirip banget kayak bikin comrok. Setelah itu, ikat gulungan bola dengan benang jahit agar gulungan kuat. Nah, agar terlihat lebih cantik, kita bisa lapisi seluruh permukaan bola dengan pita atau tali bahan rami atau nilon. Jadi deh! Kokedama bisa kalian gantung atau simpan di tempat yang kalian inginkan. Dijamin, ruangan kalian akan terlihat lebih cantik dan estetik. Untuk perawatannya sendiri, kalian cukup rendam aja nih bola-bola Kokedama di dalam air kalau-kalau kelihatan mulai kering. Karena kondisi bola-bola ini tergantung dengan kondisi cuaca. Gampang kan? Daripada penasaran, mending langsung aja kalian ikutan coba dan bikin lingkungan kita lebih baik. Kalau masih penasaran sama Darling Info lainnya, langsung aja cek playlist terbaru kita. Dan tonton video siap Darling lainnya. Selamat mencoba! Karena bikin perubahan itu gak bisa sendirian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!